Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhaimin, alamat di Makassar. Perkenalkan saya ingin bertanya kepada Buya. Saya seorang alumni mahasiswa yang bergerak di bidang seni rupa. Dulu saya pernah membuat patung gubernur sebagai tugas kuliah secara kelompok. Sekitar tahun 2014. Apakah saya berdosa dengan perbuatan yang demikian? Saya juga telah bertobat dengan hal tersebut. Pertanyaannya, apakah yang harus saya lakukan dengan tobat saya ini? Apakah patung tersebut harus dihancurkan sementara patung itu ada di kampus? Dan saya merasa sungkan bila harus kembali memohon izin untuk pergi menghancurkannya. Takutnya pihak kampus marah. Kiranya saya tidak menghancurkannya, apakah tobat saya diterima? Dan terkait saya pernah membuat patung itu, apakah akan tetap dihisap meski saya telah bertobat? Terima kasih Buya atas jawabannya. Baik kami ingatkan terlebih dahulu kepada siapapun yang punya hobi seni rupa. Maka hendaknya Anda salurkan kepada seni rupa yang benar-benar diizinkan oleh syariat. Melukis? Ya. Nanti kan masalah gambar itu kan suruh yang disebutkan dalam hadis ini kan. Ulama menjelaskan ada tiga macam model ya. Ada gambar yang mutlak boleh, ada yang gambar yang mutlak haram, ada yang dilihat dulu keadaannya seperti apa. Yang gambar yang mutlak halal atau lukisan baik itu adalah berbentuk atau tidak berbentuk. Mujasadah atau huir mujasadah. Gambar yang mutlak halal, tidak haram adalah gambar biarpun gambarnya berbentuk. Kayak patung begitu maksudnya berbentuk. Maka adalah dihalalkan kalau itu gambarnya sesuatu yang tidak bernyawa. Gambar pohon, gambar bangunan, gambar gunung itu tidak apa-apa. Itu yang mutlak halal. Kemudian juga yang berbeda para ulama antara halal dan haram. Berbedaan yaitu gambar daripada sesuatu yang bernyawa dengan utuh. Sesuatu yang bernyawa dengan utuh, gambar sesuatu yang bernyawa. Bahan binatang dan sebagainya, lukisan binatang. Ini perbedaan di antara ulama. Sebagian kebanyakan mengatakan itu juga haram kalau bentuk binatang yang utuh. Sebagian lagi mengatakan tidak. Karena yang disebutkan, kalau kita kembali kepada Nas Nabi, Surah yang disebut adalah Surah Mujasadah yang bentuk patung nanti akan kita bakat sebagian yang berikutnya. Jadi kalau lukisan, sebaiknya dihindari. Lukisan dari bernyawa sebaiknya dihindari. Kalau kita melihat lukisan bernyawa, ada hilaf di dalam hal ini. Tentunya jangan sampai lukisan-lukisan tersebut adalah lukisan yang mohon maaf membangkitkan syahwat, tidak terhormat dan yang lainnya. Atau mengajarkan gambar, menggambarkan permusuhan. Kemudian yang ketiga adalah mutlak haram. Mutlak haram yaitu gambar binatang yang berbentuk. Yaitu patung binatang atau gambar yang bernyawa yang berbentuk. Mohon maaf kami sampaikan kepada saudara-saudari dari yang punya seni rupa yang biasa membuat patung-patung. Patung apa? Patung gajah, patung binatang apa saja. Maka ayo dirubah. Dan kami yakin waktu Anda membuat itu bukan karena ingin melanggar Allah. Bukan karena Anda belum tahu. Saat ini kami beritahu. Jadi hendaknya dihindari untuk membuat patung-patung seperti itu. Jadi yang lain, seninya seni rupa yang lainnya. Membuat patung itu patung. Jangan bahasa patung. Kalau patung kan langsung seolah-olah langsung disembah. Itu menggunakan dupa monumen sama. Artinya satu gambar yang bernyawa, yang jasadah, yang berbentuk. Bukan gambar yang dikanvas atau dikertas. Yang berbentuk itu. Itu adalah yang tidak diperkenankan, yang diharamkan. Akan tetapi Allah kan Maha Kasih tinggal Anda menyesal bertobat seperti sang penanya. Ada pun nanti fotografi itu juga ulama berbeda pendapat asalkan terhormat dan sebagainya. Bukan membuka aurut, menggitkan syahwat. Mata fotografi ini adalah bukan dari golongan patung ini. Bahkan juga bukan golongan gambar yang bernyawa yang tingkat kedua tadi. Jadi fotografi lebih banyak yang mengatakan tidak ada masalah dengan catatan. Terhormat. Tidak membangkitkan syahwat dan yang lainnya. Fotografi. Kemudian ada yang terakhir, yang kelima adalah gambar berbentuk. Akan tetapi untuk mainan anak-anak kecil seperti boneka-bonekaan. Untuk anak kecil perempuan atau anak kecil secara umum untuk melatih kebijakan mereka, kerewasan mereka. Makanya boneka hanya berlaku untuk anak kecil. Ibunya anaknya tidak boleh boleh boneka untuk dirinya. Sang suami saking sayang kepada istri, berikan hadiah kepada suami. Istri ada boneka, tidak boleh. Itu hanya untuk anak-anak saja. Baik kembali kepada pertanyaan ini. Sepintas ya kami hampir menghukumannya. Hukumnya dulu. Hukumnya sudah kami sampaikan ini. Sebenarnya sudah kami bahas detail tentang hal ini. Ini gambarannya. Jadi Anda salah. Tapi Anda kan tidak sengaja berbuat salah. Anda ini dipilih oleh Allah. Anda diberi kesadaran saat ini. Anda ingin menghancurkan nanti dulu dong. Apakah mudah Anda menghancurkannya? Kalau Anda punya kemampuan, okelah. Tapi Anda tetap bercita-cita untuk bisa menyingkirkan itu. Itu patung, itu monumen atau patung dengan cara yang luar biasa. Anda mungkin bercita-cita menjadi rektor di tempat tersebut. Biar nanti Anda punya kebijakan di sana. Atau Anda mengajar di situ. Pokoknya Anda punya cita-cita. Saya punya. Keinginan harus menghilangkan. Yang penting di hati Anda. Ada upaya dan usaha untuk menghilangkan patung tersebut. Maka itu yang menjadikan Anda diampuni oleh Allah. Anda tidak boleh cuek. Anda tetap perhatikan kapan-kapan. Barangkali bisa diskusi. Atau mungkin dengan bahasa, bolehlah patung itu pindah atau bagaimana. Mungkin karena itu adalah perlu biaya. Anda ganti rugi. Anda pindah. Setelah Anda pindah, soalnya Anda pindah, Anda hancurin. Bermacam-macam upaya. Yang penting Anda punya upaya. Tapi kalau Anda langsung merusak dan sebagainya, bisa bermasalah Anda. Bisa masuk penjara. Bisa Anda mengganggu kelestarian. Dianggap Anda pindahkan taman mungkin sebagainya. Maka kami ingatkan kepada siapapun. Kalau di taman Anda, jangan dikasih patung burung bangau. Kasih bangau beneran. Karena ada patung rumahnya, taman rumahnya dikasih patung burung. Kasih burung bangau beneran. Angsa beneran atau apa? Jangan patung angsa. Tapi kami selalu khususutun Anda tidak sengaja. Bukan melawan Allah. Tidak. Anda karena tidak mengerti, karena Anda lihat itu cantik. Karena kalau saya beli angsa beneran, rumahnya kecil lebih enggak. Angsa beneran bisa kotor nanti. Anda patung-patung angsa. Tidak. Sekarang Anda rubah. Besok Anda ganti dengan sayur bayam. Bisa disayur setelah itu. Jangan dengan patung-patung semacam itu. Ingat, kami tidak berkhususutun kepada Anda. Tidak perasaan kabur kepada Anda yang pernah membuat patung atau yang salah ini membeli patung di rumahnya. kami tidak perasaan enggak buruk kalau Anda melakukan itu karena menantang Allah. Tidak. Karena Anda belum tahu dan setelah ini Anda akan menyelesaikan semuanya. Kami yakin khususutun Anda mendengar suara. Mendengar suara ini. Menyaksikan acara ini. Anda adalah perindu. Perindu. Ridha Allah. Nuhibbukum fillahi. Kami cintai Anda kerana Allah 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 alam bisawal. Terima kasih. 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 Terima kasih.